Intro Karena banyak makan makaroni, puji syukur kepada Tuhan kita kembali bertemu di video ini Hayo, sudah pada kenal Big Kids belum? Kalau belum, cek video Big Kids lainnya ya, supaya kalian bisa lebih kenal lagi dengan Big Kids Kalau di video kali ini, Big Kids ingin membahas tentang macam-macam makanan khas Indonesia loh Teman-teman, simak informasi yang sudah disiapkan oleh Big Kids ya 1. Sate Padang Tee, sate Teman-teman, ada yang suka sate, tidak? Ada nih, ciri khas Indonesia yang wajib dicoba pertama adalah sate padang Bersal dari Padang, Sumatera Barat Sate ini terkenal dengan bumbunya yang mengunggah selera Yang berisi rempah-rempah seperti jinten, jahe, lengkuas, dan cabai Bumbu-bumbu tersebut dihaluskan dan ditumis hingga aromanya harum Kemudian, sebagian bumbu akan digunakan untuk merendam daging sate dan membuat sausnya Daging yang direndam kemudian dibakar di atas panggangan arang Hingga matang dan disajikan di atas piring Beserta ketupat serta saus yang lezat 2. Gudeg Beralih ke kota Jakarta nih Ada makanan khas Indonesia yang terkenal karena manis dan gurih rasanya Hidangan gudeg sangat terkenal dan banyak dijual sehingga mendapat julukan kota gudeg Bahan utama gudeg adalah nangka yang direbus bersama gula aren, santan, daun salam, serai, dan lengkuas Sampai sangat empuk dan tercampur sempurna Gudeg biasanya disajikan dengan nasi, telur rebus, potongan ayam, dan sambal goreng krecek yang berisi kulit sapi kenyal Rasanya manis loh teman-teman Jadi ada yang mencoba gak nih? 3. Rawon Rawon sendiri berasal dari Jawa Timur loh Ada yang berasal dari Jawa Timur gak nih teman-teman? Pasti tau dong makanan khas satu ini Rawon memiliki warna hitam kecoklatan Rawon berasal dari keluak dan buah pohon kepayan Sebelum dimasak, keluak harus direbus dan direndam dalam abu selama 1 bulan Langkah ini untuk melakukan fermentasi pada racun keluak yang baru dipetik Selain keluak, bumbu lain yang digunakan adalah Jahe, kemiri, kunyit, cabai merah, dan garam Daging direbus bersama bumbu hingga matang dan sedap Kemudian disajikan dengan sepiring nasi hangat Rasa kacang dalam raon Serta berpaduan gurih bumbu dan daging Membuat siapa saya jatuh cinta dengan makanan khas Indonesia yang satu ini loh 4. Bakso Abang tukang bakso, mari-mari sini saya mau beli Ayo, siapa yang suka bakso di sini? Ini mah makanan favor kita Pada dasarnya, bakso adalah daging giling yang dicampur tepung dan bumbu kemudian dibulatkan dan direbus hingga matang Bakso disajikan dengan kuaguri yang terbuat dari kaldu sapi serta bumbu-bumbu lainnya Mudahnya, pembuatan bakso membuat berbagai daerah di Indonesia berkreasi menghasilkan bakso unik yang menarik binat para konsumen Ada bakso yang dibuat berbentuk kerucut, ada bakso lobster yang menggunakan lobster utuh, dan masih banyak lagi Bakso paling lezat disajikan saat masih panas, gurihnya mampu membuat ketagihan loh 5. Pempek Makanan khas yang satu ini berasal dari Palembang ya teman-teman Ada yang tahu enggak pempek terbuat dari apa? Pempek terbuat dari adonan ikan yang digiling halus bersama dengan tepung tapioca untuk menambah kekenyalan dan tekstur Terdapat bermacam-macam jenis pempek, mulai dari pempek kapal selam, lenjer, keriting, kulit, hingga lenggang Macam jenis pempek memiliki bentuk berbeda serta bahan tambahan sendiri Seperti pempek kapal selam yang berisi telur yang dibalut dengan adonan Pempek digoreng dahulu hingga renyak kemudian disajikan dengan kuacuko yang asam dan gurih 6. Ketoprak Hayo ada yang tahu enggak nih ibu kota kita berasal dari mana? Yaps, benar Jakarta Jakarta sendiri memiliki makanan khas yang bernama ketoprak Ketoprak adalah salah satu makanan yang mudah ditemukan di pinggir jalan Bahan utama ketoprak adalah ketupat, tahu, toge, dan bihun yang disiram dengan saus kacang Sekilas ketoprak memang mirip dengan gadu-gadu, tapi bahan digunakan berbeda loh 7. Nasi Liwet Makanan khas satu ini berasal dari Solo loh, tempat yang sama dengan lahirnya presiden kita yaitu Pak Joko Widodo Nasi Liwet juga banyak ditemukan di berbagai sudut kota Solo, terutama ketika masih pagi Namun, ketika malam nasi liwet juga bisa ditemukan di pinggir jalan, sembari menikmati suasana kota Solo Nasi Liwet berisi nasi yang dimasak dengan santan dan kaldu ayam Serta ditambahkan serai dan daun salam agar semakin harum dan sedap Nasi Liwet biasa disajikan dengan potongan ayam, telur, dan sambal goreng Gurus santan yang merasap ke nasi dan pedasnya sambal goreng mampu mengugah selera 8. Rendang Wah, kalau ini mah gak usah ditanya lagi kan? Teman-teman sudah pasti tahu kan makanan khas satu ini? Rendang sendiri juga sudah mendapat gelar sebagai makanan terenak di dunia loh teman-teman Kalian tahu tidak rendang itu terbuat dari apa? Baru tamar rendang adalah daging sapi yang direbus dalam santan disertai bumbu lain Seperti bawang putih, jahe, laos, cabai merah, daun kunyit, bawang merah, daun jeruk Dan juga rempah seperti kemiri, ketumbar, kapulaga, kayu manis, palah, cengkeh, hingga asam kandis 9. Gado-gado Gado-gado sendiri adalah hidangan yang bersih toge, kol, kentang, bayam, dan lain sebagainya Yang direbus hingga matang kemudian disiram dengan saus kacang yang manis, pedas, dan gurih Gado-gado biasanya disajikan dengan potongan tahu, tempe, atau telur 10. Kerak telur Makanan khas Indonesia dari budaya Betawi kali ini adalah hidangan kerak telur yang mudah ditemukan di Jakarta Kerak telur terdiri dari nasi ketan dan telur yang digoreng dalam bentuk penekuk Atau telur dadar yang ditaburi kelapa parut goreng dan bawang merah goreng Wow, udah di akhir video aja nih Gimana? Teman-teman sudah menambah wawasan kalian bukan? Aduh, ya dingiler nih Enak-enak semua ya teman-teman Jadi lapar Terima kasih teman-teman Bikits yang sudah menyaksikan video ini Tolong support dengan cara like dan subscribe channel ini Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapat notifikasi video baru dari Bikits Sampai jumpa lagi teman-teman Salam seher semua Dadah